Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya disini Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang dimana lagi sedang benar-benar viral banget ya di Indonesia Terutama, roda 2, apalagi kalau bukan motor lipat, bukan, rangka patah ya Oke, sebelum masuk ke video utama, jangan lupa like, share, dan di subscribe dulu channel Dekal 8000 Ayo kita masuk ke video utama, selamat menonton Ini adalah rangka ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame yang dimiliki oleh pabrikan Honda di Indonesia Memang rangka ESAF ini, kita sebut ESAF aja biar gampang ya, belakangannya memang sedang lagi viral banget ya Karena ada beberapa kasus rangka ESAF ini patah, ya kan Nah, kira-kira kenapa ya penyebabnya ya Jadi, rangka ESAF ini digunakan pada beberapa line-up motor Matic Honda Ya, sebut saja ada Honda Genio Ada Honda Beat, ya, dengan Beat Streetnya juga Lalu, vario 160 juga Dan juga, tentunya Honda Scoopy, ya Nah, itu dia jajaran yang menggunakan rangka ESAF Di media sosial, sebelum kejadian rangka patah ini terjadi Diawali dengan beberapa kasus sebelumnya Sebut saja dari awalnya yang karatan, lalu kropos, dan juga akhirnya patah Ya, jadi kalau secara dilihat logikanya sih masuk akal ya Karena dari besi yang segitu kuatnya Kalau sudah mulai dihinggapi karat Otomatis material tersebut tentu tidak akan sekuat masih aslinya ya Lama-lama digrogoti oleh karat Dan akhirnya framenya itu juga sudah tidak mulai kuat lagi strukturnya Dan akhirnya jika diberi beban Akhirnya patah Masuk akal sih kalau dilihat dari perspektif itu Tapi coba kita rundut lagi sedikit ke belakang ya Kita rundut ke belakang, kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya lagi gitu kan Ini, saya disclaimer dulu, ini adalah menurut pemikiran pribadi saya Ya, menurut pemikiran pribadi saya dicatat Ya, tentunya sekelas AHM Quality controlnya tentu saya yakin pasti hebat banget ya Hebat banget, nggak mungkin asal lepas gitu Kalau memang tidak sesuai dengan quality control mereka Ya, tapi masalahnya di lapangan terjadinya seperti itu gitu kan Yuk kita rundutnya dari awal Jadi seperti yang kawan-kawan tahu Part motor ini terdiri dari banyak banget ribuan part ya Yang digabung akhirnya menjadi satu sebuah kesatuan motor Anggap aja Honda Beat lah anggap ya Atau Honda Vario 190 anggap aja ya Nah, semua part-part ini Bukan AHM yang membuat gitu ya Bukan Astra Honda Motor selagi pemegang lisensi untuk menjual kendaraan Honda di tanah air Tapi, itu dilempar ke vendor-vendor di luar AHM gitu Yang tentunya vendor ini pun harus mengikuti Apa namanya? Mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh AHM tersebut Kalau tidak memenuhi syarat tentunya pasti tidak akan bisa menjadi vendornya AHM Kan begitu Nah, salah satu part itu tentu juga ada di rangkanya itu Rangka SF-nya itu Anggap saja si vendor A gitu kan Nah, dia membuat rangka yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh AHM gitu kan Begitu sudah selesai dibuat Tentu AHM akan mengecek Kualitasnya seperti apa Dan saya yakin Itu pasti ada checklist-checklistnya itu Pasti Rangka itu pasti lolos gitu kan Karena tidak mungkin kalau sudah berkarat Dimasukin ke quality control Oke, sangat gak mungkin banget gitu Sekelas AHM gitu kan Sekelas Astra gitu kan Nah, bayangan saya adalah Rangka ini kan satu hari bukan cuma satu rangka kan Rangka ini kan banyak pasti diproduksi dalam satu hari kan begitu Nah, begitu saking banyaknya Dan tidak semuanya langsung dirakit jadi motor kan gitu Rangka datang Masuk ke sebuah tempat penyimpanan Sebut aja gudang gitu kan Nah, ini dia menurut saya salah satu Bisa jadi salah satu penyebabnya Begitu masuk ke dalam gudang Nah, kita gak tahu Gudangnya letaknya di mana Terus bagaimana sirkulasi Ya kan Udara di dalam gudang tersebut Posisi motor itu juga di dalam gudang itu letaknya di mana Tentu kalau di Dekat pintu masuk Sama letaknya di tengah gudang Tentu beda ya Misalnya dalam artian Kalau di pintu masuk ya siapa tahu Namanya juga kecipratan air hujan Dan segala kita gak tahu Ya, makanya saya bilang Saya gak tahu posisi gudangnya kayak apa Belum lagi kelembaban udaranya seperti apa Gitu kan Nah, masuk ke dalam sebuah tempat Gitu kan Nah, setelah saya masuk dari sebuah tempat ini Ya kan Si Rangka semua itu part apapun ini Nah, pada saat Mau dijadikan sebuah motor utuh Dikeluarkan lagi dari gudang Masuk ke pabrik perakitan Ya kan Nah, ini gak tahu juga nih Apakah pabrik perakitannya bersebelahan begini Atau Ada jarak lagi Saya gak tahu apa dari Karawang Mungkin jadi ke Jakarta Atau ke Bekasi Gimana, saya gak ngerti ya Tapi yang pasti di sana Keluar lagi dari gudang Masuk ke pabrik perakitan Nah, ini aja udah satu miss lagi nih Waktu masuk ke dalam gudang Bener sudah sesuai dengan quality controlnya AHM Tapi begitu keluar dari gudang ini Mau jauh perakitan Nah, saya gak tahu Ada QC-nya lagi gak Kemungkinan besar sih Enggak ya Nah, begitu masuk ke perakitan Semua part-part itu Baik itu rangka, kabel Tombol sen, jok, segala macem Itu dirakit jadi satu Jadi sebuah motor Nah, begitu jadi sebuah motor Ya kan Sebelum keluar dari pabrik perakitan Pasti akan dicek lagi Sama AHM Ya kan Dicek quality-nya lagi Lampunya tingginya seberapa Kalau lampu jauhnya seberapa Ratingnya, nyalanya sudah Benar atau enggak Dicoba jalan Oh ini Semua udah dicek Pasti lolos Lolos QC Pasti Nah Itu dia Nah, kemungkinan lagi Apakah QC-nya itu sampai ke dalam rangkanya Dicek lagi ke dalam rangka Yang sudah dibungkus dengan body Itu kita gak tahu ya Anggap saja sudah gitu kan Itu kemungkinan miss yang kedua juga kan Oke, sudah jadi Lalu dari pabrik perakitan ini Sekarang kan Harus keluar lagi nih Gak mungkin langsung dikirim ke dealer gitu kan Pasti akan diem lagi di sebuah tempat lagi Anggap saja gudang lah lagi kan Tentu gudangnya akan berbeda dari gudang pertama gitu kan Nah Di gudang ini Kita juga gak tahu berapa lama disimpan kan Bagaimana Apa Kelembaban udara disana Lokasi gudangnya dimana Tentu jika gudangnya di dekat laut Atau di tengah kota Atau dimanapun itu Sedikit banyak kan mempengaruhi kan gitu kan Sirkulasi udara dan sebagainya Seperti itu Nah Sekarang udah nih Udah siap Lalu ada dealer Saya ngorder Sekian motor Sekian motor ini Sekian motor itu Sekian motor ini gitu kan Keluar dari gudang tuh Naiklah ke truk gitu kan Dikirim Nah waktu pengiriman ini juga Bisa jadi juga salah satu penyebabnya gitu kan Bisa jadi kena hujan ya kan Kalau mungkin ngirim dari pabriknya Pabriknya misalnya ada di Jawa Barat Sana lah biasanya ya Ke Jakarta mungkin gak begitu Tapi kalau keluar sampai ke Bali Sampai ke Papua Bayangkan tuh Segitu panjangnya perjalanan Tentu akan ketemu yang namanya Panas Hujan Air laut Belum lagi ngantrenya berang kan Belum lagi macet Ngantrenya berang Bayangkan Sedikit banyak Itu pasti akan berpengaruh juga gitu kan Udah selesai Anggapnya yang paling dekat di Jakarta deh Begitu nyampe di dealer Dan langsung dikirim Kan gak juga Setahu saya Pabrik Jadi kalau dealer itu Mesen motor Pasti jatuhnya ada di dealer Main dealer gitu dulu ya Di main dealer ini Turun Pasti dicek lagi Nah waktu dicek ini Gak tau juga saya Apakah diceknya sampai ke Bener-bener dibuka bodinya Saya rasa gak juga Paling dicek cuman di bagian Luar penampakannya aja kan Bersiap lagi Untuk dikirim ke Dari-dari kecil ini Gitu kan Begitu sampai di dealer kecilnya Nah ini kan ada pengiriman lagi nih Ada kemungkinannya lagi Gitu kan Nah setelah sampai di dealer kecil Apakah langsung dikirim juga Nah kalau motor yang dengan tipikal Fast moving ya Mungkin kayak scoopy gitu Ya mungkin tidak akan lama Diam di dealer Tapi kalau semacam kayak Beach Street Kayak gitu Atau Genio Itu saya yakin akan lebih lama Diam di gudang lagi Gitu Sebelum dikirim Gitu Nah itu juga Misa jadi lagi Kita gak tau Gudang di daerah itu Apakah sebaik dengan gudangnya Waktu di pusat Nah kita gak tau juga Ya kan Karena saya belum punya dealer Honda Soalnya Kan begitu Jadi gak tau Gak bisa ngomong secara detail Bisa jadi gudangnya Cuman biasa-biasa aja Ya kan Ya yang penting Ada bangunan Tertutup gitu aja kan Tapi sirkulasi udara Blah-blah-blah Kita gak ngerti Segala macem gitu Ya kan Nah Terus habis itu Sampailah Akhirnya motor tersebut Di rumah customer Nah Sampai Di rumah customer pun Biasanya kan ada PDI juga Ya kan Pre-delivery inspection Biasanya sebelum serah terima Sebelum serah terima Ini juga Ada pengecekan Biasanya Dari si pihak Honda Dan juga konsumen Tapi ngecek itu pun Biasanya cuman Ya tampilan luarnya aja ya Maksudnya Lampunya nyala Apa enggak Lampu sennya Remnya Apakah berfungsi Setelah normalan Segala macem Cuman sebatas itu aja Tidak sampai bongkar rangka Jadi kita gak tau Dalemannya udah kayak apa Gitu kan Dan Akhirnya Beberapa teman-teman Yang tidak beruntung Akhirnya Anggapnya bisa dibilang Mungkin kasar katanya Cacar produksi ya Random banget nih Akhirnya Kebagian yang Memang rangkanya yang Kurang oke Seperti itu kan Dan akhirnya Kejadian lah Yang Ya yang viral belakangnya nih Ada rangka kropos Lalu patah Dan segala macem ya Ya sekum Saya ingat sebenarnya Dari pihak AM AHM Belum melakukan Klarifikasi ya Sebenarnya komdor saya Enaknya itu langsung Di jemput bola Dimana letaknya Langsung samperin Ya kan Langsung di cek Di ambil motornya Yang patah itu Lalu di cek di AHM langsung Ini penyebabnya Ini penyebabnya apa Apa nih penyebabnya Gitu kan Dan Ya Saya gak tau Nanti kan dari AHM lah Yang berhak untuk Bernegosiasi dengan Si konsumen ini ya Mau diapain motor itu Atau mau diberi motor penggantung Apa saya gak ngerti lah Itu bagian internalnya AHM Tapi paling tidak Harusnya jemput bola lah Karena AHM Adalah Market leader Jadi harusnya Ya sedikit Banyak memberi contoh lah Yang Elegan gitu kan Kalau ada masalah Langsung cepat bertindak Begitu Menurut saya Kurang lebih Perjalanan Dari Part-part kecil itu Ribuan jumlahnya Akhirnya digabung Jadilah sebuah motor Dan dikirim ke rumah konsumen Dan beberapa yang kurang beruntung Patah rangkanya So Gimana Kawan-kawan setuju dengan Kurang lebih Analogi saya itu Kalau misalkan setuju Silahkan tulis di kolom komentar Kalau enggak Silahkan juga tulis di kolom komentar Kira-kira seperti apa Pendapat teman-teman Oke Terima kasih sudah menonton video ini Panjang banget Ya Semoga Kawan-kawan yang mengalami musibah Motornya bermasalah Cepat selesai masalahnya Dan We'd be the solution Untuk Para konsumen Dan juga dari AHM Terima kasih sudah menonton Kita ketemu lagi di video mendatang Have a nice day Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax